Intro Tim Satuan Polisi Lalu Lintas Pol Restoraja Utara menindak tegas para pelanggar berlalu lintas di Kota Rantepao. Hal tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk memberikan efek jerah pada warga dengan tujuan agar masyarakat tertib berlalu lintas. Selain menindak pelanggar, operasi yang dipimpin Kasat Lantas Pol Restoraja Utara AKP Samuel Toklongan juga membagikan masker bagi pelajar yang melintas tanpa menggunakan masker. Usai memimpin operasi rutin AKP Samuel Toklongan mengatakan upaya penindakan dilakukan agar warga bisa taat dan juga disiplin berlalu lintas. Terima kasih untuk hari ini Kita melaksanakan operasi rutin seperti biasa Karena setelah pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untuk pembatasan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan berkumpul Untuk daerah Toraja Utara masuk dalam zona hijau Karena masyarakat selama ini sudah sekian lama tidak dilakukan teguran-teguran Teguran-teguran untuk tertib berlalu lintas Mungkin karena masyarakat kita sudah lama tinggal di rumah Keluar dari rumah tidak tertib lagi Kami melakukan penertiban Untuk masalah sosialisasi Kami sudah sosialisasi sejak lama Sudah sekitar 3 bulan Jadi tidak ada lagi namanya sosialisasi Untuk setiap harinya kami akan melakukan penindakan-penindakan Tujuannya apa melakukan penindakan Itu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Toraja Utara Meningkatkan budaya tertib berlalu lintas kepada semua warga Kemudian mengurangi pelanggaran Pelanggaran lalu lintas Kecelakaan lalu lintas yang terjadi Yang paling terakhir Memberikan kepastian Hukum kepada pelanggar Kalau rutin kita melaksanakan kegiatan gini Mudah-mudahan Kita bisa menciptakan Budaya tertib berlalu lintas Kamseltib car lantas Di wilayah Kabupaten Toraja Utara Jadi kami mohon kepada seluruh warga masyarakat Kemudian pemerintah daerah Mendukung kami Aparat TNI Mendukung kami semua Untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas Di Toraja Utara